Marketing by negative issue, atau strategi pemasaran menggunakan isu-isu negatif. Maksudnya? Mari kita bahas. Dalam strategi ini, merek atau perusahaan menggunakan isu-isu negatif atau kontroversial untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Meskipun terdengar kontroversial, strategi ini telah terbukti efektif dalam menarik perhatian dan doang pengaruhi perilaku konsumen. Contoh pertama dari marketing by negative issue adalah kampanye DOF pada tahun 2004 yang berjudul Campaign for Real Beauty. DOF menggunakan isu-isu tetap kecantikan dan citra tubuh yang sempurna untuk menyoroti kekurangan standar kecantikan yang ada. Mereka menggambarkan wanita dengan bentuk tubuh yang beragam dan tidak sempurna dalam iklan mereka. Kampanye ini mendapat banyak perhatian dan mendapatkan respon positif dari konsumen karena berhasil melubah persepsi tentang kecantikan yang ideal. Contoh lainnya adalah kampanye Burger King. Pada tahun 2017 dengan iklan mereka yang berjudul Billiong Junior. Dalam iklan tersebut, Burger King menunjukkan seorang anak yang dianiaya di depan orang banyak di restoran mereka. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengangkat isu pelecehan dan intimidasi serta menyadarkan orang-orang akan pentingnya intervensi dalam situasi semacam itu. Iklan ini mendapatkan banyak perhatian media sosial dan memicu diskusi tentang isu pelecehan. Tapi perlu diingat bahwa strategi marketing by negative issue juga memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kampanye semacam ini dapat merugikan citra merek atau perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Pepsi meluncurkan iklan yang sangat kontroversial dengan menampilkan Kendall Jenner yang memberikan kaleng Pepsi kepada seorang polisi dalam sebuah protes jalanan. Iklan ini dianggap meremehkan pentingnya gerakan protes sosial dan mendapat kritik kajam dari masyarakat. Jadi kesimpulannya, marketing by negative issue adalah strategi pemasaran yang menggunakan isu-isu negatif atau kontroversial untuk mempromosikan produk atau layanan. Contohnya ya tadi, seperti kampanye Dove dengan campaign for real beauty dan kampanye Burger King dengan Billing Junior. Tapi perlu diingat bahwa strategi ini memiliki resiko dan harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi, jika Anda melihat kampanye semacam ini, pertimbangkan apakah pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Anda sebelum membuat keputusan pembelian. Gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.